Intro Nama Sunan Kalijaga kembali menjadi sorotan publik Karena menjadi kuasa hukum dari keluarga Ferry Irawan atas kasus perceraian Akhir-akhir ini ia pun mengalami perseteruan dengan pengacara kondang Hortman Paris Hutapea Yang merupakan kuasa hukum Fena Melinda Wanita yang pernah menjadi istri Ferry Irawan itu Namun baru-baru ini Sunan Kalijaga seperti memicu perseteruan dengan dokter Richard Lee Dan ingin melaporkan dokter tersebut ke polisi atas dugan penistaan agama Pengacara kondang tanah air Sunan Kalijaga Bersama rekan-rekan seprofesinya mendatangi kantor pengurus besar Nadatul Ulama PBNU Di kawasan Jakarta Pusat Kamis 6 April 2023 lalu Kedatangannya ke kantor PBNU untuk melakukan pengaduan sekaligus Berdiskusi terkait adanya seorang publik figur Yang diduga melakukan penistaan agama Kedatangan kami ke kantor PBNU Tadi disambut oleh Gus Henry Yang dimana saya sama teman-teman ini ingin mengadukan atau berdiskusi ya kepada beliau Pihak yang kami anggap lebih mumpuni Terkait dengan adanya jugaan penistaan agama Yang kami duga dilakukan oleh seseorang publik figur Yang dimana kami temukan dugaan penistaan agamanya itu Adalah sebuah konten Sebuah konten podcast Yang di upload atau didistribusikan ke Youtube Sehingga sampai dengan saat ini Video tersebut Konten yang kami duga Ada bermuatan Bahkan pihaknya juga menemukan Dugaan penistaan agama tersebut Pada sebuah konten podcast Yang di upload Atau didistribusikan ke Youtube Dan dilihat oleh jutaan orang Penistaan agamanya itu ditonton oleh jutaan Jutaan masyarakat Makanya hari ini kami sama-sama Ya ingin berdiskusi Bagaimana tanggapan dan pihak daripada Khususnya orang yang lebih mumpuni Terkait dengan dugaan adanya penistaan agama Alhamdulillah tadi di atas Di lantai 6 kami ditemui oleh Khusus Hendi Dan dari alat bukti Yang kami sampaikan Atau kami perlihatkan kepada beliau Beliau menyatakan Bahwa ini masuk dalam unsur konteks Penistaan agama Dalam kunjungannya Ke kantor PBNU Sunan Karejaga menerima Masukan dari Khusus Hendi Dari PBNU Soal alat bukti yang diperlihatkan Tentang dugaan penistaan agama tersebut Saya dengan ucapan ya Ini juga ada kalimat Yang sebenarnya itu kalam Allah Jadi kun payakun Ya bukan berarti tidak boleh menyebutkan kun payakun Tapi ketika kun payakun disandingkan Dengan sim salabing Ini menodai agama Karena apa? Karena kun payakun itu Dia disitu disebutkan Ya kola itu perkataan Perkataan firman Allah Kok disambungkan dengan sim salabing Sim salabing itu kan sebuah mantra Ritual Orang main sihir atau sulat Kok disandingkan Dengan kalam Allah Sedangkan kami ya Kami iman muslim Membaca kalam Allah itu Ada syarat-syaratnya Bukan berarti semua orang boleh membacakan Dengan saya enak-enakin saja Di panggilan boleh enggak? Enggak boleh Berarti setiap ucapan ayat suci Al-Qur'an Itu ada syarat-syaratnya Apalagi sekarang disandingkan dengan mantra Dan juga Kami sangat Apa namanya Sangat menyesalkan sekali ya Seharusnya di podcast itu bisa di Edit Sebelum di share Seharusnya di edit Seandainya Sudah terkait Luasa dengan berbawa agama Ya idealnya Pemilik podcast Kita berkunjung atau saran Apakah boleh atau tidak Ini justru Malah pemakan ada Tawa canda disitu Ada tawa canda Seolah-olah Dijadikan guyonan Yang mengatakan itu sudah Menganggap ini suatu guyonan Pemilik juga Merespon Ketawa Bahkan di upload lagi Jutaan orang yang menonton Nah ini jadi Menurut kami bahwa Hal-hal seperti ini Harus kami laporkan Agar apa Mencegah Agar masyarakat yang lain juga paham Jangan sekali-sekali Memperbaikan Ayat-ayat suci Terutama kalam Allah Terutama kalam Allah Alhamdulillah juga Beliau tadi Menestui kami Untuk Membuat Satu laporan polisi Agar tidak Menjadi gaduh Agar Bisa diambil Pas tindakan Dan tegas Sesuai dengan Perundang-undangan Yang berlaku di Republik Yang pasti kan disitu jelas Kun faya kun itu adalah Kalam Allah Yang kita bisa lihat di Surat Yasin Yang dimana Orang mau mengatakan Hal tersebut aja Itu juga kan ada Syarat-syaratnya Misalnya dengan Terlebih dahulu Budu Ya Terus lalu juga Membaca Surat Yasin Dari awal Sampai akhir Ini kenapa Tiba-tiba Seorang Narasumber Dari Kocas tersebut Pakai dengan Kata depan Kocak Bin Salabin Kun faya kun Ingin jadi Tuhan Nah ini hal yang Betul-betul Buat kami Tentunya umat muslim Sangat mencedrai Dan kami juga Sangat sayang Tidak hanya narasumber Tapi Sang moderator Atau pemilik podcast Tersebut Ya Juga ikut tertawa Dan tidak mengediting Sekali lagi Podcast itu bukan Live Ya Bukan secara langsung Yang artinya bisa Diediting Tapi kenapa Justru konten tersebut Bisa tersebar Dilihat oleh Jutaan Jutaan masyarakat Di Youtube Atau di akun podcastnya Public figure Yang akan kami laporkan Segera ini Beliau tadi menyampaikan Astagfirullahaladzim Bahwa Ini sudah masuk Unsur penistana agama Yang dimana Alhamdulillah Beliau merestui Untuk kami membuat Laporan polisi Agar supaya Tidak Diulangi Oleh Yang kami laporkan Atau diulangi oleh Diikuti oleh masyarakat lainnya Bahwa Ada Firman-firman Kalam Allah yang tidak boleh Disandingkan Atau disetarakan Dengan Ucapan manusia Yang tidak boleh Dijadikan lelucon Yang tidak boleh Dijadikan Sesuatu bahan Yang bermuatan Tidak edukasi Sehingga Kami juga tadi Bersyukur Bahwa Dengan Keterbatasan Ilmu kami Ilmu agama kami Beliau tadi Memberikan kami Pencerahan Atau masukan-masukan Yang Akhirnya Kami juga ikut paham Bahwa hal tersebut Adalah hal yang Tidak pantas Tidak patut Dipertonton Sunan Keli Jaga Akan melaporkan Richard Lee Terkait konten podcast Dengan judul Banyak korban John LBF Diduga nipu 1,8M Pura-pura kaya Ayah Salma Fina itu Juga melaporkan Pengacara Arief Edison Yang menjadi Bintang tamu Dalam podcast tersebut Sunan Keli Jaga Melaporkan Dr. Richard Lee Dan Arief Edison Kepoda Metro Jaya Jakarta Selatan Dikarenakan Arief juga Dianggap Melakukan Penistahan Agama Terhadap Kalem Allah Kun Fayakun Yang disandingkan Dengan Sim Salabim Yang menurutnya Tak pantas Dipublikasikan Sekarang kita Dari Kantor Pusat PBRU Akan Melangkatkan Kaki kami Dengan Bismillah Tentunya Kepoda Metro Jaya Untuk melaporkan Dugaan Adanya Penista Agama Ada berapa Lapornya Sementara ini Hanya dua orang Yaitu Pemilik Pemilik Podcast Yang menyebar Luaskan Di Youtube Konten tersebut Konten yang bermuatan Kami juga Adalah Penista Agama Dan Narasumber Yang Menyatakan Bahwa Kocak Bin Salabim Kun Fayakun Mau jadi Tuhan Kami dari Himpunan Avokat Muda Pada khususnya Teman-teman Avokat Muda Yang berhijrah Melihat Ada Konten Yang Konteksnya Kami duga Penista Agama Ini Tentunya Kami bergerak Mewakili Kami pribadi Selaku umat muslim Dan Mungkin Kami akan Mewakili Umat muslim Khususnya Bahwa Ini Ada Dugaan Penista Agama Kita gak boleh tinggal diam Apalagi di bulan Suci Ramadan Ini Seharusnya Tidak ada Hal-hal yang Seperti ini Tapi Kenapa Bisa ada Ini Ini yang akan Nanti Silahkan Tentunya Terlapor Silahkan Menjawab Di Pihak Polisi Saya rasa Gak perlu Ada komunikasi Karena Beliau Kan juga Saya anggap Orang Cerdas Orang Kitar Harusnya Beliau Juga Pekat Pekat Bahwa Ini di Bulan Suci Ramadan Ini berkaitan Dengan Kalam Allah Buat Kami Adalah Tuhan Kami Dimana Kalam Allah Ini Tidak Boleh Disandingkan Dengan Perkataan Manusia Apalagi Tentunya Bim Salabim Itu kan Anak kecil Juga Tau lah Bahwa Ini adalah Mantra Atau Trik Atau Sulat Atau Hal-hal Yang tidak Berkaitan Dengan Agama Jelas Jelas Ini Tun Kaya Kump Adalah Kalam Allah Yang Dimana Allah Menyatakan Allah Mengatakan Ini Tidak Boleh Disandingkan Dengan Apapun Untuk Mendapatkan Berita Ter-update Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan Lupa Juga Tekan Tombol Loncengnya Saksikan Terus Rasis More Artis Dan Celebrities Bukan Gossip Tapi Fakta Ter- param N sub indo by broth3rmax